Pasokan sawit menurun, 1 PKS di Bengkulu Tengah naikkan harga TBS sawit Rp30 per kilogram. Dalam 2 bulan terakhir, pasokan tandan buah segar atau TBS sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami musim trek atau musim jarang berbuah, sehingga hasil panen para petani menurun hingga 50% pada selasa 1 November 2022. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan pasokan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit di Bengkulu Tengah. Demi mendapatkan pasokan TBS sawit dari para petani, 1 PKS di Bengkulu Tengah menaikkan harga pembelian TBS sawit sebesar Rp30 per kilogram. Deni, salah satu supplier TBS sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah menjelaskan, saat ini harga TBS sawit terus mengalami peningkatan harga. Saat ini, harga TBS sawit di PT Citra sawit belum mengalami peningkatan harga dan bertahan dengan harga Rp2.210 per kilogram. Kalau untuk di PT Palma Masajati, harga TBS hari ini naik Rp30 dari harga Rp2.250 menjadi Rp2.280 per kilogram, kata Deni. Sedangkan untuk harga pembelian TBS sawit tertinggi berada di PT Agrasawitindo, namun belum mengalami peningkatan harga lagi dan bertahan dengan Rp2.300 per kilogram. Pasokan TBS sawit turun sekali karena memang musim jarang berbuah ini berkepanjangan karena petani tidak bisa melakukan pemupukan, ungkap Deni. Terkait harga TBS sawit yang terus mengalami peningkatan, hal tersebut lantaran antar PKS saling berkompetisi memperebutkan pasokan TBS sawit dari petani. Tiga PKS yang ada ini tidak memiliki kebun sendiri, sehingga harus menaikkan harga agar bisa mendapatkan pasokan TBS sawit. Tapi hari ini belum ada PKS yang menaikkan harga. Ujarnya. Diberitakan sebelumnya, harga tandan buah segar atau TBS sawit pada Senin 31 Oktober 2022 di Kabupaten Bengkulu Tengah masih stagnan dan belum mengalami peningkatan harga kembali. Harga TBS sawit di Bengkulu Tengah tertinggi masih bertahan dengan harga Rp2.300 per kilogram. Padahal dalam sepekan terakhir, harga TBS sawit justru meningkat hampir setiap hari lantaran pasokan TBS sawit menurun. Dari pantauan tribun bengkulu.com, pasokan TBS kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah masih mengalami penurunan di sejumlah pabrik kelapa sawit. Terkait harga TBS yang terus mengalami peningkatan, hal tersebut lantaran antar PKS saling berkompetisi memperebutkan pasokan TBS sawit dari petani. Tiga PKS yang ada ini tidak memiliki kebun sendiri, sehingga harus menaikkan harga agar bisa mendapatkan pasokan TBS sawit. Tapi hari ini belum ada PKS yang menaikkan harga. Ujar Deni. Saat ini, harga TBS sawit di PT Citra sawit belum mengalami peningkatan harga dan bertahan dengan harga Rp2.210 per kilogram. Kalau untuk di PT Palma Masajati, harga TBS sawit masih bertahan dengan harga Rp2.250 per kilogram, kata Deni. Sedangkan untuk harga pembelian TBS sawit tertinggi berada di PT Agrasawi Tindo, namun belum mengalami peningkatan harga lagi dan bertahan dengan harga Rp2.300 per kilogram.